Ada yang bertanya melalui whatsapp, langsung saja mungkin Hakim bacakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syedina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik anehi wa anehi wa salli wa salli Mestan saya hamba Allah dari Cirebon mempertanya Mohon solusinya, bagaimana di dalam kooperasi ada anggotanya mau pinjam uang Tapi peruntukannya buat bayar biaya sekolah atau bayar listrik dan lain-lain Pokoknya yang tidak produktif Produk syariah yang bagaimana untuk membantu persoalan di atas Terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin akhirnya Ustaz yang dimaksud Silakan Ustaz Ini Masya Allah ya, apa namanya, kooperasi dan seterusnya Sebenarnya di dalam kooperasi sendiri itu setiap anggota ini sebenarnya dia masuk dalam Apa namanya, syarikah atau musyarokah Yang mana setiap anggota itu iuran untuk permodalan gitu kan Nanti disitu akan ada prosentase jumlah modal yang ada disitu bersama-sama Ada simpanan wajib, ada simpanan pokok, ada simpanan sukarela dan seterusnya Yang mana nanti dari modal itu terkumpul Kemudian di dalam kooperasi itu akan dikelola modal tersebut Ada yang modelnya kooperasi nanti jual-beli barang Jadi setelah modal kumpul di belikan barang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Misalkan kalau di sekolahan ya barang-barang sekolahan Terus biasanya kantin dan seterusnya Yang nanti dari hasil usaha itu pada akhir tahun tutup buku Itu ada sisa hasil usaha atau SHU gitu ya Nanti sisa hasil usaha itu yang disebut dengan profit atau keuntungan Atau ribih atau arbah ya Di dalam apa namanya Kemuamalat ya Nanti itu akan dibagi bersama sesuatu dengan prosentase modal yang dimiliki Itu adalah nanti musyarokah atau mundorobah Baik Kemudian kalau ternyata kooperasi tersebut memutarkan uangnya untuk dipinjamkan ya Atau apa namanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya Tetapi nanti dilihat Ketika dipinjamkan itu untuk apa ini Kalau dipinjamkan untuk mundorobah Atau musyarokah Maka ya akadnya sesuai dengan syariah Kalau itu untuk bisnis Tapi tadi pertanyaannya adalah bukan untuk itu Bukan untuk produktif Bukan untuk bisnis Tapi untuk konsumtif Untuk konsumsi Kadang beli motor Beli handphone Atau ya karena kebutuhan ya Kemudian terkadang juga untuk Bayar sekolah anak Untuk bayar listrik Nah ini bagaimana caranya Kalau apa ini Untuk kebutuhan yang tidak produktif Yang paling aman Adalah dipinjamkan tanpa bunga Ya dipinjamkan dikembalikan lagi sesuai dengan pinjaman itu Itu tanpa bunga dan itu yang benar-benar menolong Itu kalau di lembaga-lembaga keuangan syariah Ada namanya Kordul Hasan Kordul Hasan itu memang dipinjamkan dikembalikan utuh sesuai dengan itu Ini yang paling aman sudah akadnya itu Kordul Hasan ya Dipinjamkan dikembalikan Tapi ya nanti rugi kok berhasilnya kalau begitu Nah ini kalau Apa namanya masih ada kekhawatiran Tapi memang LKS ini banyak Lembaga-lembaga keuangan syariah ini Yang Kordul Hasan itu banyak ya Nilainya bahkan sampai 50 juta Sampai 100 juta Itu Kordul Hasan Jadi memang Tapi biasanya Akhirnya produknya dia banyak dipakai Banyak yang bikin ATM di situ gitu kan Jadi biasanya untuk lembaga-lembaga yang anggotanya banyak Itu nanti lembaga keuangan syariah ini Misalkan masuk kepada lembaga pendidikan Misalkan diberi Kordul Hasan Bangun kelas apa Dikembalikan utuh Tapi nanti gaji gurunya itu ATM-nya lewat situ Ya kan berarti dia punya keuntungan Seperti itu Tapi dia apa namanya Kordul Hasan memang dipinjamkan Nah ini yang paling aman Ada pun kooperasi belum mampu Kordul Hasan Tidak punya dana cadangan yang besar Maka ada beberapa Apa namanya Akat Kalau yang akan dikonsumsi Artinya bukan produksi ya Yang akan dikonsumsi itu adalah Barang-barang Barang-barang Yang memang jelas yang akan dibeli apa Maka bisa akat merubah Misalkan yang dikonsumsi HP Handphone Jelaskan handphone Maka ketika dia ke kooperasi Sampai kan saya ingin beli handphone Maka di mana Ya itu di toko itu handphonenya jenis ini Ini harganya berapa 4 juta misalkan Ya akhirnya dari kooperasi itu Membelikan handphone tersebut 4 juta Tetapi akhirnya dijual kepada nasabah 4 juta setengah misalkan Ada enggak yang 4 juta dijual 4 juta setengah Itu kalau cash ya Kalau apa namanya Dijual ternyata nanti harus Dicicil biasanya Lebih dari itu Misalkan dari 4 juta dijual jadi 5 juta lah Misalkan dari 4 juta Kemudian dijual kepada nasabah 5 juta Kemudian 5 juta itu dibayar 5 kali misalkan Setiap bulan 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta Seperti itu Nah kalau yang semacam ini Namanya merubah Bisa Kalau dia kebutuhannya adalah Beli handphone Tapi kalau kebutuhan dia Atau barang yang dia butuhkan Atau sesuatu yang dia butuhkan Itu tidak bisa diperjual belikan Seperti tadi bayar sekolah Nah ini gimana ini Kalau bayar sekolah Memang ada beberapa khilah Tetapi ini juga sebaiknya Dihindari Karena khilah ini Walaupun secara dohirnya sah Tetapi itu secara batin Karena memang dia ingin dapat Lebihan Tapi secara dohir sah Khilahnya bagaimana Ya khilahnya adalah Apa namanya Dari Dari pihak Apa namanya Lembaga keuangan tadi Koperasi Menjual Barang aset miliknya Kalau di beberapa Negara itu Kalau hutangnya besar Itu asetnya besar Misalkan disitu ada aset tanah Dimana gitu Nah tanah itu untuk Dijual kepada nasabah Nasabah gak punya uang kok dijual Ya dijual tapi hutang Ya kan Tanah tersebut dijual tapi hutang Misalkan berapa ini 100 juta Ya sudah 100 juta Nah nanti dibeli oleh nasabah hutang 100 juta Berarti kan nasabah punya hutang 100 juta Tapi dia punya tanah Nah tanah ini Kalau dijual keluar kan sulit Nyari orang membeli lagi gitu kan Akhirnya tanah tersebut dijual lagi kepada Kepada Ini Koperasinya tadi Dijual lagi dengan Harga di bawahnya Dijual lagi dengan harga Di bawahnya Yaitu misalkan Karena dia butuh uang Ya sudah dijual saja 80 juta Misalkan Dari 100 juta 80 juta Nah ini Adalah hilah Yaitu Dia dapat uang 80 juta Cash Tetapi dia punya hutang 100 juta Yaitu hutang dia beli Beli apa Tanah tadi Dia beli tanah Bukan hutang Dia minta hutang Apa namanya 100 juta disitu Tetapi dia Membeli tanah Dengan hutang 100 juta Kemudian tanah tersebut Dijual Secara cash Kepada Apa namanya Kepada Lembaga keuangan Keuangan tersebut Kurang lebih semacam itu Nah ini diantara Di antar hilangnya Kalau tanah terlalu besar 100 juta Ini dan seterusnya Ya mungkin Sepeda motor Gitu kan Yang harganya mungkin 5 juta Dan seterusnya Atau mungkin Apa Barang yang Yang kira-kira harganya Sesuai Nah Semacam itu Jadi Akatnya Tadi bisa Apa namanya Merubah Kalau barangnya Jelas ada yang Dijual belikan Tadi ya Kalau memang Barangnya Tidak bisa dijual belikan Karena dia Keputuhan Untuk misalkan Bayar sekolah Dan seterusnya Maka tadi Bisa dengan Merubah Tapi harus ada Barangnya Yang diperjual Belikan Kurang lebihnya Demikian Wallahualam Bisa Baik Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami Dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah menyampaikan Pertanyaan Via Whatsapp